Halo semua, berjumpa dengan saya kembali, Luisa Tunik di channel Sehat, Sexy & Fit. Saya harap kalian semua dimanapun berada dalam keadaan sehat-sehat, saya juga disini sehat, sedikit berkeringat-keringat. Anyway, video kali ini saya mau menjawab pertanyaan kalian. Miss Luisa, kalau saya tidak melakukan tindakan atau solusi atau membiarkan prolapsnya saya tidak ditangani, apa yang terjadi? Jawabannya singkat, akan memburuk, kalau kalian sekarang stadium 1, dia akan menjadi stadium 2, mungkin 1 minggu lagi atau 3 minggu lagi. Tergantung dari kegiatan kalian atau apa yang kalian lakukan dan kebiasaan-kebiasaan kalian. Kalau sudah stadium 3, jadi stadium 4. Jadi bagaimana dong Miss Luisa, apa yang aku harus lakukan? Ya lakukan apa yang perlu kalian lakukan, meluatkan otopensi plot. Bisa tidak saya itu pergi di urut? Bisa, sangat bisa sekali, tapi kalau urut itu seperti kayak mobil, mobil-mobilan maksudnya, didorong jalan. Kalau tidak didorong, diam. Buruknya kalau disini, artinya saat kalian pergi kayak apa sana, nanti diurut, dimasukkan ke dalam, nah, ngangkat beban lagi kalian, keluar lagi, dorong lagi. Berapa kalian habis beri? Nah, bagusnya otopnya itu, si pengginggam itu yang bertanggung jawab untuk menjaga si rahim itu yang kalian kuatkan, yaitu namanya si pelvic floor. Nah, kenapa sih bisa terjadi prolapse ini? Ada banyak ininya. Faktornya satu, faktor keturunan. Kedua, bisa karena bantuk berat, mungkin lama sampai tiga bulan bantuk sehat, satu bulan itu. Terus bisa juga karena laring, mungkin karena lompat, ngangkat beban. Dan, pada umumnya, yang banyak itu, kasusnya itu dikarenakan oleh kehamilan memang. Nah, setiap bulan itu bebannya kan naik 2 kilo, bahkan ada yang 3 kilo. Ya, lama-lama, kedorong, keluar, habis melahirkan, nah, itu dia. So, ladies and gentlemen, saya ada disini, kalau kalian mau melakukan privat dengan saya, saya masih terbuka. Jangan karena saya bilang saya terbuka untuk privat lalu, yang sakit pinggang, yang sakit punggung, yang mau diet, langsung datang. Jangan ya, jangan, jangan, jangan. Saya sangat sibuk, saya enggak punya waktu. Anyway, saya penyacara itu tadi, udah, ini, mau menelpon ini klien. Kalau kalian butuh jasa penyacara, kalian bisa hubungi saya, kalaupun itu masalah tanah, masalah utang, ada yang enggak bayar utang-utangnya, seperti itu ya. Saya ada disini. Oke, pagi-pagi kita yoga, siangnya kita mengurusi urusan-urusan hukum. Oke, sampai disini dulu. Untuk menghubungi saya, WA-nya saya ada di bagian deskripsi video ini. Sampai jumpa dan lekas-lekas sebu. Mwah, 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 mwah.